Bang Surya Palo atas kesempatan diberikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Saya sangat berbahagia dalam kesempatan sore hari ini sama jajaran DPPPKS dimana bisa diterima oleh Bang Surya Palo beserta seluruh jajaran dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan suasana idul fitri ya tentu dalam interaksi-interaksi ini kita juga ada salah hilaf nah kita suasana idul fitri ini dalam suasana keluargaan Alhamdulillah bisa kita wujudkan silaturahim kebangsaan ini tentu saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan yang sudah kita lalui dalam proses pengusungan capres nomor satu Pak Anis Rashid Baswedan dan Syahimin dimana kita banyak berkolaborasi, banyak bertukar fikiran, banyak bekerjasama di lapangan dan tentu ini menjadi sebuah modal awal untuk menapaki perjalanan politik ke depan membangun bangsa yang besar ini dengan kebersamaan dalam ke depan insya Allah kita juga akan memasuki proses pilkada serentak atau juga kita akan bisa bekerjasama di dalam kehidupan di parlemen mudah-mudahan kolaborasi ini akan terus bisa diwujudkan dan tadi luar biasa sambutannya dari Partai Nasdaq insya Allah akan siap untuk bersama-sama membangun negeri ini lebih baik lagi dan tutup dengan pantun, pohon palem tumbuh di garasi disiram setiap hari oleh istri PKS dan Nasdaq lanjutkan kolaborasi terus berjuang membangun negeri ini saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Surya dan Pak Surya menyebut dianggap abang oleh teman-teman dari PKS ini tadi adakah apa ya memberikan atau permintaan masukan dari PKS terkait kondisi politik ke depan sebaiknya PKS seperti apa dan mungkin Pak Surya juga memberikan masukan seperti apa ini pasar Pilpres ini terhadap pengaruh PKS untuk Pak Surya yang kedua ini kan tadi disampaikan juga tapi Pak Sekjen juga menyampaikan bahwa kolaborasi PKS dan Nasdaq inginnya dibawa ke keberlanjutan apakah tadi juga dibahas soal mungkin nanti peluang sejauh apa peluang PKS dan PKS bekerjasama di Pilbuk BKI dan apakah sudah ada beberapa nama yang tadi dibahas seperti itu Pak Surya baik banyak hal memang benar sekali kita sudah bicarakan diskusi ke arah mana saja itu-itu sesuatu memang demikian yang kita cari adalah titik temu selalu kita memahami tentu tidak semuanya kita memiliki kesamaan tetapi bukan perbedaannya yang kita cari dan kita buat sedemikian rupa tapi justru mencari titik kesamaan kesamaan yang memungkinkan karena hubungan kerjasama dalam Pilkada secara spontan saya katakan tadi kita sudah menemukan beberapa wilayah yang saya tidak bisa sebutkan sejak awal ini pada adik-adik bahwasannya kita pasti jelas itu bersama dengan kawan-kawan dari PKS ini gambaran yang jelas bagaimana arahnya nanti apakah ini ada di tadi maksudnya pasti apakah ini mau masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan nah ini kita sedang kaji bersama juga jadi belum sampai ke tahap final saya mulai katakan sama teman-teman PKS coba renungkan baik-baik apa yang terbaik bagi negeri ini PKS di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan tetapi bagi saya yang saya pahamin ada kesamaan PKS sama Nasdem itu apa kesamaannya? siap dua-duanya saya kira tadi sudah banyak pembahasan-pembahasan terima kasih terima kasih terima kasih